makanya lebih mahal ya makanya lebih mahal oke sekarang kita pindahin ini dulu ke dalem kita ganti sama yang akan si bilkis ya kita tapi bukan berarti gak sehat ya enggak tuh kalau gak sehat pasti sakit iya oh ini kan sehat-sehat tuh kayak Mang Beben kan sehat subscribe, like, komen, share, sama di subrek channel takamara putra 2 2 let's sing a song full of hope full of pain why don't you sing along my friend for it's our last refrain forever young ever strong ever brave memories like this never end Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami menyediakan dan menjadi toko retail terlengkap di Semarang untuk Anda. Jangan lupa mampir ke Pet Ministry Jalan Wahidin 90 Semarang. Oke, buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing sayangannya bisa langsung datang ke Aiko Peciong. Alamatnya ada di Ruko Bol Sena Blok E 03 Gading Serpong. Nah, buat teman-teman yang jauh juga bisa langsung cek di Tokopedia-nya link-nya ada di kontak deskripsi. Thank you, teman-teman. Wih, kandangnya bagus banget nih. Loh, bersihkanlah. Saburlah. Banyak. Oke, Mas Bro. Ketemu lagi sama Mang Beben. Masih numpang di channel Youtubenya Bang Putra, Mata Kamera Putra ya. Jadi, welcome home ke kandangnya Mang Beben ya. Di sini bisa dilihat. Ada TV, kamera, komputer buat ngedit video. Mang, Mang. Pengen dulu, Mang. Apa? Pengen dulu. Kenapa? Keram. Keram apa? 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 Ya tuh, Mas Bo. Kakinya keram katanya ya. Tuh. Keram katanya keram tuh. Oke, teman-teman. Sekarang kita ada di kandang Mang Beben. Kita mau ngelakan Bu Carrier yang mau memenitnya. Ya. Yo, sini. Keram gue hilang. Dari mana dulu nih yang mau dikeluarin. Berapa ekor total? Boleh banyak. Jadi ini teh totalnya, kalau untuk yang sekarang, yang anak si Mika ada lima ekor, terus anak si Bilkis ada lima ekor, sepuluh. Sepuluh ditambah yang sembilan sama delapan, tujuh belas, jadi tiga puluh tujuh. Tiga puluh tujuh ekor. Tiga puluh tujuh ekor papis ya. Papis. Kita mau keluarin yang mana dulu nih? Bebas. Ada meja nggak? Biar kita lihat satu-satu nih. Ada meja, meja. Atau mau lihat gimana nih? Atau dipegang aja? Oh, itu boleh ditekin kandang tuh. Oh, masukin kandang aja lang. Oh, yuk. Kita masukin kandang dulu deh. Yang kecil-kecil ya, kita lihat ya. Nah, biar DKI nggak kemana-mana gitu. Sok. Ah. Sok, atuh. Itunya dibalik. Sini sayang. Nah, jadi ini si Mas Gondrong yang sering sama Mang Beben diajak nge-plot dan juga sering bantu-bantu Mang Beben ya. Sering temenin juga kalau malam tidur di sini suka ditemenin sama Mas Gondrong. Ini anakan bull terrier ya, temen-temen ya. Nah, ini papis bull terrier, Mas Bro. Warnanya apa aja, Mang Beben? Ini warnanya ada dua jenis, ada dua, ada jenis tricolor, tiga warna, yang di sini, ini lah. Warnanya ada tricolor. Tricolor yang ini ya. Nah, ini warnanya tricolor, jadi ada putih, ada hitam, dan ada sedikit coklat-coklatnya. Ini udah bisa makan dog food lho? Udah. Man, Man. Man. Udah bisa makan dog food ini? Bisa. Sama-sama sering dikasih dog food. Kasih ayam giling juga sering. Nah, ini jantan ya, ini jantannya. Ini udah mau jualan oleh-oleh lagi nih. Baikah. Mau dicobain makan ini? Bisa deh, bisa. Boleh. Apun tan, itu apa wadahnya? Karena ini salmon, jadi harusnya boleh. Boleh atuh, udah saya juga sering. Nah, ini jantannya, kalau yang itu yang putih. Ini harga berapa ini? Yang kalau yang ini lumayan, ini makan jantannya. Ini saya buka di 15 juta. 15 ribu. Net-nya? Net-nya segitu. Net-nya segitu, nggak mau kurang lagi. Soalnya kan ini darah-darah impornya kental ini. Oh, eh. Mau satu atau semuanya tuh lihat? Bapak, ya satu-satu dulu dah, kita lihat. Jangan begitu. Jadi kita lihat satu-satu dulu, rakus-rakus ke yang ini nih? Oh, makan. Nah. Keras kayaknya. Keras ya. Keras ya. Tau-tau ya. Oh, enggak? Kalem tuh. Tau tuh. Mau? Mungkin dia takut. Tuh. Ini yang putihnya. Nah, yang putihnya ambil lah. Sih, sayang. Nah, kalau yang ini mah betinanya nih. Ini betina. Ini betina. Ini warnanya putih, all white. All white, ya? Ini betina tuh. Harga? Apa? Harga apa? Kalau biasanya, kalau di jenis buluteril, kalau di jenis buluteril, biasanya kalau yang warna-warna putih, itu lebih mahal. Lebih mahal karena? Lebih mahal karena, apa ya? Peminatnya aja. Peminatnya pengen yang warna-warna cerah. Harga apa? 20-an? Kalau yang ini adalah. Ada 20-an. Ada 20-an ini betina. Warnanya all white. Ini sama itu. Ini sama ini. Oke. Coba yang ini kita lihat? Kalau ini kan tuh udah lihat, udah bagus kan tuh? Oh, udah berdiri dia. Udah berdiri terus. Dari apa? Ininya nih. Struktur ya? Apa struktur. Ininya, ini dirinya. Apa? Kepala. Ini tuh gak ada stopper, Bang. Tuh. Benguk. Kalau istilah orang senang nyatanya, benguk nyatanya udah bagus, udah kelihatan. Oke. Tuh. Coba dikeluarkan semua deh. Kita diri deh. Gimana? Ini harganya jadi berapa aja jenisnya nih? Semua 15-an sama 20-an? Enggak. Nyamdi mulai dari harga 15 ribu, Bang. Oh. Nah ini betinanya juga nih. Bang Beben ada kukit, Bang. Hah? Kalau untuk sekarang tergantung. Tergantung ya. Kalau misalkan nanti ada atau misalkan enggak laku semua, paling yang sisanya saya dikip. Keluarin semua deh. Sini sayang. Nah menurut Bang Beben paling bagus sama emang. Apa? Yang paling bagus yang mana nih? Bang Beben. Kalau misalnya ini yang betina ini. Yang ini yang bagus. Cepet ya. Tuh liat dari apa? Dari muka, dari benguknya juga. Ini gede tuh. Kalau ini mau jual berapa ini? Jadi mau jual berapa ini? Ya dikisaran segitulah. 20-an lah. Ini pada rakat-rakus ya sehat berarti teman-teman. Iya tuh. Obat cacing rutin seminggu sekali. Ini enggak berantem juga tuh. Enggak. Enggak berantem. Enggak. Makannya teratur. Disini sayang. Kalau yang putih apa ukuran badannya emang lebih gede-gede. Tulangannya juga gede-gede. Ih sayang jangan sini. Jangan gitu. Jangan pas ya. Lucu-lucu ya? Lucu-lucu. Lucu-lucu harganya. Harganya juga lucu. Kalau untuk Bang Beben lumayan lah. Bang Beben auto kaya nih. Amin mudah-mudahan atuh. Eh tapi ini neskes. Neskes. Ini kan lahirannya tujuh. Yang satu jodoh itu udah diambil sama yang punya jantan. Oh neskesnya begitu. Dia pindah satu ekor. Dua. Kalau misalkan saya aturannya itu. Kalau anaknya enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Yang punya jantan ngambil dua. Kalau misalkan anaknya satu sampai lima. Yang punya jantan ngambilnya satu. Oh gitu. Eh man. Handphone lu mana ya? Ada kan? Oke kita coba lihat yang itu kali ya. Yang anak-anak yang itu ya. Nah anak-anak si Bilkis. Anak-anak si Bilkis. Ini anak-anak si Mika sama si Moke. Yang ini setambung nggak? Setambung. Yang ini ada setambung ya makanya lebih mahal ya. Makanya lebih mahal ya. Oke sekarang kita pindahin ini dulu ke dalam. Kita ganti sama yang anak-anak si Bilkis ya. Kita masukin ya. Nanti lagi seakan saya. Tuh. Dadah-dadah. Dadah. Kalau ada yang minat ya. Tinggal di WA aja. Atau nggak tinggal di follow-follow di Instagram. Bebentipirbon. Oke. Enak dilihat makannya ya. Apa? Rakus ya. Ya tuh bang. Kalau yang itu usianya udah 44 hari ya. Satu bulan lebih ya. Satu bulan setengah lebih lah. Satu bulan setengah ya. Satu bulan setengah lah. Nah kan dia kalau lain lah. Shhh. Nggak boleh. Itu kita lagi lihat yang ini ya. Nggak ada yang kecil-kecil banget ya. Itu masih ada kecil-kecil banget ya. Itu baru usia dua minggu. Dua minggu boleh keuari nggak nanti? Baling sebagian aja ya. Baling sebagian aja yang baru dua minggu. Makasian. Oh galak ya? Bukan galak. Tapi saya masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil banget. Ini sama ini. Di luar mana lahir ya? Ini. Di luar ini. Ini yang pertama lahir. Terus sambung ke pitbull. Terus ke sini. Terus ke sana. Kalau ini usianya baru sebulan. Ini baru sebulan. Ini baru sebulan. Ini belum makan nasi. Eh belum makan nasi. Belum makan dokput. Belum makan nasi dokput. Ini harga berapa nih? Kalau ini memang ada setambung. Ini mah ya dikisaran. 7, 8. 7 sampai 8. 7 sampai 8. Ini putih semua ya? Ini putih semua karena jantannya putih. Induknya juga putih. Coba kita lihat satu-satu pengbeben. Satu aja boleh. Yang mana ya? Yang ini nih. Yang mana dulu? Sini sayang. Nah yang ini nih. Ini kepalanya yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Ini kepalanya yang paling bagus tuh. Ini mau dijual berapa nih? Ini saya jual. Ini mah berhubung. Paling bagus dan juga jantan. Buka harganya di 10 ribu. Ini ceban. Ceban. Gak setambung tapi ya? Tapi gak ada setambungnya. Tapi ini bapaknya yang ngawinnya ini impor. Gawinnya impor. Impor. Jadi yang ngawin si itu T. Namanya, pejantannya namanya Inwin. Itu impor langsung dari Eropa Timur. Eropa Timur. Ini nih. Cakep ya? Ini cakep nih. Ini gue mau pulang lah. Jangan lah. Kan udah punya burung. Kan gue bayar. Boleh. Setengah harga. Kok gitu? Ya udah gak yakin. Jadi gue bayarin. Nanti kita ngobrolnya di belakang layar aja ya. Gue bayarin deh. Gue lebihin setengah harga. Lebihin setengah harga jadi berapa? Jadi 15. Boleh. Tapi bonus 1. Sama aja atuh. Bang Putra tuh harus melihat pengorbanan saya sebagai seorang. Sampai tidur di kandang saya mah. Iya juga sih. Tuh liat tuh kasurnya juga di atas tuh. Ada kasur. Sampai kandang itu berubah jadi tempat tidur. Tempat tinggal jadi studio juga. Iya juga sih. Yaudah kita cari yang lain. Ini belum bisa makan dong Putra ya? Ini belum. Soalnya kan baru sebulan. Jadi giginya juga dia belum ini ya apa? Belum kuat. Bagi masih gigi susu tuh liat tuh. Tuh giginya masih belum kuat. Jadi belum kuat-kuat yang keras-keras. Kecuali kalau dibuburin dulu mungkin bisa. Mungkin bisa. Paling nanti dicoba kita. Sudah mulai mesti belajar makan dong? Iya dong. Kalau dikasih bubur ya bisa. Kalau misalkan bubur nasi gitu-nya. Nasi yang dicampur sama ayam. Dicampurin. Bisa ini kalau dikasih bubur. Kalau ini kan kebetulan tak lari gak sih ya? Iya lah. Mesti dicampur air. Nanti takut giginya tuh pada potong-potong. Ini ada yang paling kecil ya Bang WB? Ada yang paling kecil. Ini nih. Ini di harga berapa Bang WB jual yang kecil ya? Kalau untuk umur sebulan mah. Saya mah masih belum. Sebenarnya mah masih belum buka open bookinya. Soalnya kan masih kenarawan Bang Putra. Kalau misalkan di ukuran masih kecil mah. Jadi takutnya tuh gimana-gimana. Paling nanti diberkat usianya sebulan setengah. Kalau gak dua bulan. Barulah saya buka open harga. Tapi kalau yang tadi yang tadi itu. Sekitaran segitulah ya 10 juta. Ya paling kalau misalkan untuk Inma sekitaran sepuluhan lah. 7, 8, 10, 8, 9, 10. Tergantung nanti udah di dua bulan palingan ya. Kayak gimana. Ini kan masih kelihatan kecil tuh. Karena dia belum masuk asupan. Kayak misalkan dog food, nasi, daging. Kalah susu sama yang lain kali. Kalah susu. Tapi bukan berarti gak sehat ya. Enggak tuh. Kalau gak sehat pasti sakit. Oh ini kan sehat-sehat tuh. Kayak Bang WB kan sehat. Ganteng lagi. Ganteng. Oke kita lihat yang lain Bang WB. Tuh ini yang mana lagi. Yang betina item-item ini betina sayang. Oh ini betinya satu-satunya nih. Ini satu-satunya dia. Betina lebih mahal lebih murah. Lebih murah. Lebih murah ya. Oh kalau ini betina lebih murah. Janteng lebih mahal ya. Janteng lebih mahal. Semuanya kalau di anjing. Kalau enggak. Kalau di anjing keras yang kayak alaskan mamut betina lebih mahal. Oh kalau saya mah pitbull atau jauh kalau bulterur kayak gitu. Lebih mahal janteng. Nah kalau ini mah ada item-itemnya disini. Ada tompelnya ya. Ada tompelnya. Ini warnanya awet. Bukan awet. Bukan awet kayaknya misalnya ada item-itemnya. Ini ada item-item. Jadi apa ya kalau yang ini namanya? Ininya warnanya putih sayap. Putih sayap kan maksudnya putih. Dominan mah all white gitu. Putih semua. Cuman ada sekitar item-itemnya aja disini dikit. Total-total ya. Total-totalnya dikit lah. Nah yang ini. Ini malah kayak ini. Kayak karang tuh. Coba kita lihat yang itu nih. Yang black. Yang black juga. Enggak lah. Gak masalah kan. Gak masalah. Yang penting bloodline-nya aja. Bloodline-nya ya. Jadi ini bloodline-nya. Yang yang gak setambung tapi import ya teman-teman. Kalau ini mah cocok di piara sama perempuan. Karena udah ada salih-salihnya tuh. Jadi gak perlu selam alis. Oh iya juga sih. Seserah bangweben lah. Gak perlu selam alif tuh. Lihat. Eh sih ya teman-teman ya. Untuknya kipik-kipik. Kipik-kipik ini nih. Oke kita lihat lagi yang mana mengumur. Mana sih yang ada ininya nih. Menik. Yang ini ya. Jantan-jantan empat betina satu ya. Jantan empat betina satu. Nah yang ini. Ini mah telinganya udah berdiri. Sama ini ada sama juga ini ada shadownya. Ada shadownya juga disini. Kayak blackjack. Kayak blackjack tapi ini mah cuman dikit. Sempret. Nah ini berdiri diubur berapa ya? Sebulanan ini udah berdiri. Ini sebulanan udah mulai berdiri nih. Ini gak dikasih stick ya? Enggak. Kalau bolteril yang turunan asli itu tidak perlu di stick. Enggak perlu digini-giniin. Pasti nanti juga berdiri sendiri. Biasanya yang suka dikasih stick itu yang ada sedikit campuran-campuran. Oke biar dia berdiri. Udah paling sekarang tinggal yang pitbull. Anakan pitbull. Oke teman-teman kita akan lanjut ke vlog berikutnya. Kita akan lihat anak-anakan pitbull. Terima kasih Mang BBM. Jadi mantap-mantap-mantap. Mang BBM ada dua pilihan. Yang stun boom dan non-stun boom. Ya siap. Yang stun boom itu kisaran harga sekitar 10 sampai 15 sampai 20. Nah kalau yang non-stun boom itu kisaran 7, 8, 9, 10 ya teman-teman.